Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Maverick Vinales peringatkan Jorge Martin, motor Aprilia RSGP punya kelemahan. Luca Marini lebih baik daripada Jorge Lorenzo saat di Repsol Honda. Maverick Vinales membucorkan kelemahan motor Aprilia RSGP yang akan dipakai Jorge Martin pada MotoGP 2025. Menurutnya, kecepatan motor saat menikung tertinggal dari rival-rivalnya. Martin bakal pindah ke tim Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Ia berani hijrah dari Ducati Corsair karena melihat pabrikan asal Italia itu berkembang pesat di MotoGP. Kualitas mereka kini sudah berada di atas dua pabrikan raksasa Jepang, Honda dan Yamaha. Namun, Aprilia masih ketinggalan dari Ducati yang masih terus mendominasi di MotoGP 2024. Meski begitu, Vinales dan Alex Espargarur telah membantu mereka berkembang hingga bisa mulai bersaing dengan tim pabrikan Borgo Panigale. Akan tetapi, Top Gun mengungkapkan apa yang masih menjadi kekurangan motor RSGP. Ducati melakukan tikungan dalam waktu yang lebih singkat. Ini salah satu karakteristik motor kami, kami harus lebih halus, kata Vinales dilansir dari Crash, Senin, 15 Juli 2024. Mereka, Ducati, lebih tajam. Di tikungan 180 derajat, Anda kembali sepenuhnya, mereka membuat perbedaan, tambah pria asal Spanyol itu. Rasanya Anda kalah dalam akselerasi, tetapi pada kenyataannya Anda kalah dalam jarak tempuh ketikungan. Itulah titik lemah kami, Tutur Vinales. Hal tersebut jelas menjadi bocoran bagi Martin, yang musim depan bakal bergabung dengan Aprilia. Ia bisa menjadikan informasi yang didapat dari Vinales itu, untuk mencari cara agar motor RSGP-nya bisa lebih bersaing lagi dengan Ducati di MotoGP 2025. Martinator sebelumnya sudah diresmikan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia mulai musim 2025 mendatang. Ia memilih cabut dari Ducati karena tak mendapatkan tempat di Ducati Lenovo, yang lebih memilih untuk mempromosikan Marc Marquez. Di sisi lain, Luca Marini kembali menyinggung momen-momen kelam Jorge Lorenzo dalam masa-masa akhir karirnya, sebagai pembalap MotoGP bersama Repsol Honda. Tidak bisa dipungkiri bahwa Repsol Honda belum sepenuhnya keluar dari masa sulit hingga MotoGP 2024 berlangsung separuh jalan bersama duet Luca Marini dan Johan Mir. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut untuk bisa membuat motor mereka RC213V memiliki performa yang lebih baik lagi. Buruknya performa RC213V setidaknya dalam lima musim terakhir membuat siapapun pembalap yang bergabung dengan Honda mengalami kesulitan untuk menang. Hal tersebut juga terjadi dengan Jorge Lorenzo yang merupakan juara dunia tiga kali kelas utama saat menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda pada musim 2019. Memiliki label sebagai juara dunia dan bertandem dengan baby alien yang memang sedang ganas-ganasnya ternyata tidak menjadi jaminan untuk mengerek performanya. Lorenzo yang hijrah dari Ducati dipandang akan membuat Honda menjadi tim impian bersama Marquez dengan label sebagai tim juara. Akan tetapi, bukan bersaing meraih podium atau kemenangan, Porfuera justru merana menjadi rekan setim Marquez lantaran tak bisa beradaptasi dengan RC213V. Sepanjang musim 2019, Lorenzo tidak pernah satu kalipun mampu finish di posisi 10 besar sebelum memutuskan pensiun dari MotoGP di akhir musim tersebut. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa mantan rekan setim Valentino Rossi di Yamaha itu sudah membuat keputusan yang salah usai hijrah ke Honda dari Ducati. Ducati sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda membaik dan lebih kompetitif sejak kedatangan Lorenzo pada musim 2017 dan di musim 2018 dia bahkan mampu meraih 3 kemenangan. Kini, kegagalan Lorenzo bersama Honda kembali diungkit oleh Luca Marini yang saat ini sedang berjuang mengembalikan performa terbaik tim penuh juara ini bersama Johan Mir. Adik Valentino Rossi itu tak menampik bahwa Lorenzo merupakan salah satu pembalap berbakat yang pernah muncul di pentas MotoGP. Marini percaya dengan apa yang dimiliki? Porfuera setidaknya bisa meraih setidaknya dua gelar juara dunia lagi jika bertahan dengan Ducati pada saat itu. Jorge Lorenzo seorang rider dengan bakat luar biasa dan jika dia bertahan dengan Ducati, dia bisa memenangi dua gelar juara dunia lagi, ucap Marini menjelaskan. Di mata Marini, kegagalan Lorenzo tidak lepas dari kesalahan langkah dan sudut pandang ketika bergabung dengan tim baru di mana dia tidak perlu mengadopsi filosofi yang berbeda. Alih-alih mulai dari awal dengan filosofi yang berbeda itu, Lorenzo seharusnya bisa membawa filosofi Ducati yang sebelumnya sudah mampu meraih kemenangan untuk membawanya melejit. Tapi kemudian datang dan bergabung dengan Honda, dia tidak bisa membawa sesuatu yang ekstra yang sudah dinantikan banyak orang, kata Marini. Faktanya, di sini dengan menemukan banyak kesulitan di Repsol Honda. Terima kasih. Terima kasih.